Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang Mirsa Gate News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita lengkap dan inspiratif Bersama saya Bini Pratama Dan saya Nyerzla Inilah Gate News Lengkap Kita menuju informasi pertama Setelah menjalani atopsi di rumah sakit Bayangkara Mataram Dua jenazah terduga teroris yang tewas tertembak dalam penyergapan Densus 88 Di Pegunan Maulite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Diserahkan keluarga untuk dimakamkan Sementara di Bima, detasmen khusus antiteror 88 Menangkap 5 orang lagi yang diduga terkait dengan kelopok Munandar Di Kelurahan Penatoi, Kota Bima Jenazah dua terduga teroris masing-masing Abdul Jalal 30 tahun dan Amrullah alias Wandans 43 tahun Dipulangkan ke daerah asalnya di Kota Bima untuk dimakamkan Setelah menjalani serakaian pemeriksaan medis Dan autopsi di rumah sakit Bayangkara Polda NTB di Mataram Jenazah diangkut menggunakan dua ambulan dan diberangkatkan secara beriringan Dengan pengawalan BRIMOB dan satuan lalu lintas Wakap Poldaan Usaha Tenggara Barat Komisaris Besar Muhammad Tajudin Menyerahkan langsung dua jenazah kepada keluarga famili yang datang menjemput Menurut Kapolda, keluarga mempercayakan sepenuhnya tindakan aparat keamanan Termasuk upaya penangkapan lima orang terkait dengan kelompok penyerang dua polisi di Bima September lalu Dari lima yang ditangkap, dua orang saat ini masih dalam proses pengejaran Mengeluarkan benda-benda yang ada lampunya, membersihkan semua Sebagai orang-orang, sebetulnya itu identifikasi Yang jelas dari Kapit Doges belum menjelaskan pada saya, tapi yang jelas Pak, hasil dari dua pelaku yang masih melarikan diri seperti apa Pak? Ya, itu masih di dalam semua Tim juga, baik dari Densus maupun anggota kita di lapangan, masih pengajaran di sana Kelima terduga saat ini masih menjalani serangkaian pemeriksaan di Polres Bima Kota Dan masih berstatus sebagai saksi Tidak menutup kemungkinan kelima orang warga Penatoi yang diduga terkait kelompok penyerangan polisi ini Akan dibawa ke Polda NTB atau Mabes Polri jika masih diperlukan keterangan atau pemeriksaan lanjutan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Udiman, Gate TV Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Lombok Timur Ruang tahanan negara kelas 2B Selong, Kabupaten Lombok Timur terpaksa ditambak akibat overkapasitas Selain karena alasan kelebihan daya tampung penambahan ruang tahanan rutan Selong Statusnya bisa ditingkatkan menjadi lembaga pemasyarakatan Hampir 5 miliar rupiah dari anggaran pendapatan belanja negara perubahan tahun 2017 Digelontorkan untuk rehab rutan kelas 2B Selong ini Anggaran ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan ruang kamar dan rehab rumah tahanan negara ini Penambahan ruang tahanan ini menyusul ruang yang tersedia di rutan Selong tidak mampu lagi menampung penghuni baru Tambahan 6 ruang kamar tahanan dan 3 ruang lainnya akan direhab untuk mengatasi oper kapasitas ini Tambahan ruang tahanan ini nantinya diharapkan mampu menampung 45 orang warga binaan Tambahan untuk menangani oper kapasitas yaitu berupa tambahan kamar Sebanyak 9 kamar Nah itu dengan tembok kelilingnya dan rehab blok kunian Ini yang ada kamar sekarang yang di dalam kena rehab Nasruddin menambahkan penambahan ruang kamar baru dan rehab sebagian gedung ini Diharapkan mampu meningkatkan status rutan Selong menjadi lembaga pemasyarakatan Rehab dan penambahan ruang tahanan ini diharapkan tuntas 31 Desember mendatang Dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, GetTV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di GetNews Pemirsa calon Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga Wali Kota Mataram Ahyar Abduh Membantah disebut tidak fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Mataram Dengan manfaatkan teknologi dan koordinasi serta komunikasi intensif dilakukan Dengan sejumlah bawahan meski pada saat menjalankan tugas di luar daerah Kritikan terhadap kinerja kepemimpinan Wali Kota Mataram Ahyar Abduh Yang tidak fokus menjalankan tugas utamanya Memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Mataram Justru menjadi semangat bagi calon Gubernur NTB ini Untuk terus memberikan pelayanan terbaik Di selasalah rapat persiapan Musawarah Besar Alim Ulama dan Musawarah Nasional Nahdlatul Ulama Ahyar Abduh menyatakan tetap fokus menjalankan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Seluruh pekerjaan dan pelayanan yang menjadi kewajiban diakuinya tuntas dan tepat waktu Ya bakal calon saya sedang melakukan komunikasi-komunikasi politik Ya tapi saya sampaikan tugas pokok saya adalah menjalankan roda pemerintahan Yang ada di Kota Mataram ini maka saya tetap fokus untuk itu Meski terlihat jarang masuk kantor Calon Gubernur yang diusung koalisi Partai Gerindra, PAN dan P3 ini Mengaku tetap melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan bawahannya Apalagi dengan pelayanan yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak di Kota Mataram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV Telah melalui proses usulan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Gubernur Nusa Tenggara Barat akhirnya telah menetapkan upah minimum provinsi tahun 2018 sebesar 11,87% atau 1,8 juta rupiah Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 1,6 juta rupiah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya sudah menetapkan upah minimum provinsi bagi pekerja Untuk tahun 2018 UMP pada tahun 2018 yang telah ditetapkan gubernur sebesar 11,8% atau setara 1,8 juta rupiah Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 1,6 juta rupiah Penetapan UMP ini dilakukan setelah sebelumnya dinas tenaga kerja dan transmigrasi melakukan pertemuan dengan perwakilan pengelaku usaha dan serikat pekerja Indonesia Penetapan UMP 2018 merupakan hasil penambahan upah minimum 2017 dikali tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional Sesuai dengan pasal 44 ayat 1 dan PP nomor 78 tahun 2015 Penetapan UMP 2018 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 tentang penguangan pasal 25 ayat 1 di tegasan gunung wajib menetapkan rupanya memprovensi adas dasar itulah maka gubernur memutuskan tentang menetapkan penyaitan sebesar 11,87 min jadi diperlalkan dengan dia dan ini kan usulan yang disesai karena 11,71 ya tetapi angkanya dia akan misalnya setelah ditetapkannya UMP pengusaha atau perusahaan harus membayar upah sesuai dengan yang telah ditetapkan jika ditemukan pengusaha atau perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan maka perusahaan tersebut dianggap melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 158 ayat 1 dan 2 dengan hukuman penjara 1 sampai 4 tahun serta denda sebesar 100 hingga 400 juta rupiah dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GED TV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di GED News Pemirsa, pasca diluncurkannya pada tanggal 17 Agustus yang lalu ISOP NTB terus menunjukkan perkembangan yang cukup baik meski begitu situs jual beli online milik Pemprov NTB ini masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intens situs jual beli online yang dimiliki pemerintah NTB ISOP terus menunjukkan perkembangan cukup baik pasca diluncurkan pada tanggal 17 Agustus meski begitu situs jual beli online ini masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intens sebab UMKM yang tergabung dalam ISOP masih minim untuk itu dinas perdagangan akan melakukan sosialisasi ke sejumlah UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat akan tetapi karena peluncurannya pada pertengahan tahun anggaran membuat pihaknya sulit untuk melakukan sosialisasi sebab untuk sosialisasi ke UMKM membutuhkan tenaga ahli kita memang sudah jalan memang ini kan butuh mensosialisasikan karena ini menggunakan medsos kan jadi kalau kita berharap sih dengan diluncurkannya 17 Agustus kemarin itu dan publikasinya sudah kita sampaikan kunjungan ISOP NTP per hari kurang lebih dari 20 kali perharinya sedangkan untuk transaksi tercatat sudah mencapai 8 juta rupiah data tersebut sejak Agustus hingga akhir bulan ini diperkirakan jumlah transaksi melalui ISOP bakal bertambah sebab banyaknya buyer yang hanya mengunjungi ISOP namun melakukan transaksi langsung ke UMKM-nya hingga akhir bulan ini jumlah UMKM ISOP belum mengalami penambahan jumlahnya masih sebanyak 20 UMKM pihaknya berencana akan melakukan penambahan UMKM pada ISOP namun akan diseleksi lebih ketat hal tersebut bertujuan agar ISOP bukan hanya menjadi tempat promosi UMKM saja melainkan menjadi jembatan antara buyer dan UMKM itu sendiri dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GRTV genap setahun sudah Pasar Raya Bima Nusa Tenggara Barat sepi pembeli setelah Pasar Raya Amahami dibangun soal omset sudah pasti turun drastis puluhan pedagang bunda gulana tanpa tahu harus berbuat apa hidup segan mati tak mau beginilah gambaran puluhan pedagang yang masih bertahan di Pasar Raya Bima Nusa Tenggara Barat Pasar Raya Bima sempat menjadi idola masyarakat Bima sebagai tempat mencari semua kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder lainnya pemandangan di pasar ini kini berubah drastis kelihatan ekonomi dan suasana transaksi jual beli nyaris tak terlihat puluhan toko dan lapak pedagang sebagian ditinggal pemiliknya tanda-tanda kehidupan perekonomian seperti tak tampak lagi aktivitas perekonomian Masar Raya Bima kini pindah ke Pasar Raya Amahami tepat bulan April 2016 lalu diresmikan Presiden Joko Widodo kehadiran Pasar Amahami jelas menjadi dilema sebagian pedagang jika harus pindah lagi ke Pasar Amahami puluhan pedagang ini harus mengeluarkan uang sewa dan membayar restribusi pasar setiap hari sebaliknya jika pasar lama ditinggalkan puluhan pedagang ini terlanjur mengeluarkan dana besar untuk membangun lapak atau rukonya maunya sih ya tolong diperhatikan lah khususnya pemerintah kota bagaimana caranya untuk mengatasi keadaan seperti ini ya khususnya terutama untuk masyarakat awam khususnya pedagang kaki lima lah tolong diperhatikan pembangunan pasar juga itu menjadikan bom merang juga buat kita juga khususnya pedagang kaki lima karena dibikin itu bukan khasnya sekedar dibikin dibikin untuk disewakan puluhan pedagang masih bertahan kini hanya bisa pasrah menunggu pembeli yang masih menjadi pelanggan setianya para pedagang juga mengeluhkan menurun omset hingga 80% terlebih sejak aktivitas pasar lama direlokasi pemerintah ke pasar Abahami kelompok pedagang ini berharap pemerintah daerah Bima bisa memberi solusi terbaik untuk kelansungan aktivitas pedagang di tempat ini dari kota Bima Nusa Tenggara Barat Iwanul Muslimin GetTV informasi dari pasar Raya Bima tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Get News petang hari ini perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News dan jangan lupa kunjungi kanal sering kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di media sosial Facebook dan Youtube mewakili tim yang berpegas kami pamit undur diri terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!